Saya merintis sekolah inklusi bersama teman-teman, bersama komunitas yang awalnya pun juga karena sangat prihatin melihat anak-anak ABK yang tidak memiliki pendampingan secara khusus. Di Kabupaten Pekalongan masih hanya ada satu psikolog yaitu masuknya di kota, wilayah kota Pekalongan, di situ di Rumah Sakit Junet dan di Rumah Sakit Bendan. Mohon untuk bisa diperhatikan itu, disupport kembali agar kami memiliki psikolog minimal lah untuk RSUD. Yang utama yang pemerintah harus membantu, yang konkret apa? Treatment di setiap puskesmas minimal satu bulan sekalilah treatment, karena ketika jarak dari Petung Kriyono, Kandang Serang dan lain-lain masuk ke RSUD itu sangat sulit. Ya nanti langsung kita kasih bantuan mobil. Kalau Kabupaten sanggup dikasih, kalau nggak sanggup tak kasih. Nggak sanggup? Astagfirullah, ya sudah saya kasih. Mas dikasih ya, dicatat. Itu yang berkebutuhan khusus, nanti saya minta kontaknya ya Bu. Saya hanya akan mematur untuk dari penyandang disabilitas, agar adanya pelatihan UMKM bagi penyandang disabilitas. Jendeng kan kira-kira mau dilatih kapan? Secepatnya Bapak. Secepatnya itu sesu, menggo sore, apa saat ini? Bulan depan. Hah? Bulan depan. Oh, bahasa tidak terlalu cepat itu. Nanti lebih cepat saya. Padahal sudah siap. Kalau minggu depan jendengan sudah mau, minggu depan, minggu ini jendengan kumpulkan orang, sudah dimasukkan kepada kita, minggu berikutnya kita latih. Loh, aku banter banget remangkan. Soal teh Pak, kami punya luasan kebun teh itu 511 dektar Pak. Oh, itu sudah ada di sini. Cuma minta nanti yang kemasannya tinggu teh celup Pak. Kalau begitu berarti ini Pak alat untuk membuat teh celupnya Pak Ganjar siap berarti Pak. Itu alat tinggung gawi teh celupnya gani Piro? Saya tidak tahu persis Pak, tapi bocorannya sekitar 60 juta. Murah banget, Pak. Itu murah bagi Pak Gubernur, tapi agak berat bagi kami. Siap Pak. Kalau kemudian ada kur, bisa diambil nggak? Kur itu juga tidak semudah, Bapak. Karena pengembangan. Pak Gawih mudah, saya ini. Rumah kamu ini ngomong harus apa? Asam nih. Kurnya itu mudah. Apalagi Bang Jateng tak kondrini, Bang BUMN tak kondrini, jadi mudah Pak. Yang penting masyarakatnya siap orang. Siap ya, Bapak. Siap. Ini banyak kepala desa siap semua kalau. Prosesnya mudah, Bapak. Kita turunin tim ke kecamatan ini biar ada asesmen. Nanti gampang apa? Tak tunggu nanti diwe. Mohon kepada Bapak Gubernur atau kepada Bapak Bupati untuk bisa membantu saya memasarkan batik-batik saya. Karena selama pandemi ini, pemasukan saya turun drastis. Coba batiknya digelar. Oh, ya. Ini apik. Ini kurangannya pintan. Batik warna alam, Pak. Sudah kirim ke saya batiknya lima yang menurut jendangan paling apik tak tukunai. Ya, Pak. Siap. Ya, kapan? Besok, Pak. Ya, nanti ini tanah nawas, besok ratakan puri gedera dibayar. Selamat menikmati.